ada satu batangnya saya gambar horizontal ini berapa lah 400 mm ini 300 mm ini gayanya 3 kN terus ini ABC lalu disini ada gaya ini 4 kN misalnya jadi ada gaya 4 kN ke kiri bekerja di ujung B ini lalu ada gaya 3 kN ke kanan di C ini luasnya katakan saja ini 100 mm persegi yang ini setengahnya aja ini 50 mm persegi ini ini baja semua jadi E nya sama baja semua 200 gigapascal perlu apa lagi E A panjangnya sudah gayanya sudah ada oke pertanyaannya tentukan tentukan perpindahan titik B dan C ya titik A jelas gak berpindah karena ini tumpuan jepit A nya pasti diam disitu tapi akibat 2 gaya ini B dan C metrinya berpindah yang mana dulu yang bisa kita hitung kira-kira yang mana dulu kalau pertanyaannya B dan C ini B atau C C pak yang lebih mudah yang mana yang C ini sebenarnya bukan lebih mudah memang yang satu harus dihitung sebelum yang lain ini kalau ini yang mana dulu Anda tinggal pilih diantara dua ini yang mana C C C atau B ini kayaknya ada gangguan sinyalnya saya dengarnya keputus-putus B atau C yang lain lah yang mana dulu yang mesti kita hitung perpindahannya C C kalau C gimana formulanya tadi kan formulanya masih ada ini ini yang pakai sigma nya kalau gak pakai sigma ya hurufnya sama gak ada I nya atau pakai integral integral jelas enggak ya karena ini kan tidak ada tidak berubah kontinu jadi yang ini gak kepakai kita paling pakainya yang ini nah kalau kayak begini perpindahan titik C itu apa gaya batang dimana N di bagian mana di bagian BC kok gaya batang di bagian BC dikalikan dengan panjangnya BC dibagi dengan A nya BC dikalikan dengan E E nya BC tapi E nya sama semua gitu ya 200 begini kah perpindahan titik C ada yang mau mengkoreksi ini kalau saya bilang ini belum belum perpindahan titik C yang dialami titik C ini masih kurang kenapa kenapa ini masih kurang kalau untuk titik C harus ngitung yang AB dulu harus tahu yang B dulu kan misalnya gaya 3 kN ini tidak ada misalnya kalau ini gak ada BC nya 0 ya gaya dalamnya kalau kita petong disini lihat ke kanan kalau 3 kN nya tidak ada BC nya 0 bukan berarti nanti titik C nya gak pindah yang dari situ yang kita tahu cuma BC nya tidak tambah panjang nah ini formula yang ini itu baru pertambahan panjang atau pengurangan panjang tergantung gaya dalamnya dari batang BC saja sedangkan titik C juga akan mengalami perpindahan kalau AB nya tambah pendek atau tambah panjang makanya tadi kalau saya tanya duluan mana yang harus dihitung mestinya yang B dulu yang harus dihitung kita harus tahu dulu B nya pergi kemana setelah itu baru ditambahkan dengan perubahan panjang BC kita akan dapatkan delta atau perpindahan titik C nya kalau B bisa langsung ini saya ganti yang B dulu kalau B karena ujung A nya diam dijepit jadi untuk titik B itu sudah hanya sama dengan perpindahan batang AB dan dia tidak terganggu oleh urusan gaya batang BC dia sama dia aja gaya batang BC ditung sendiri aja nanti jadi ini untuk bagian AB bagian AB ini bagian AB luasnya eh medrosinatisitasnya sama ini ini ada kilonewton gigapaskal milimeter sudah benar semua ya sudah cocok bisa langsung pakai aja gaya dalam kilonewton panjang atau jarak dalam milimeter dan elastisitas ini kan satuannya sama dengan tegangan gigapaskal jadi sudah pas tinggal pakai aja berapa gaya dalam di A di AB berapa gaya dalam di AB N AB berapa nilainya minus satu minus satu ya semua bisa lihat kalau ini potong ke kanan ada minus empat tambah tiga atau kalau lihat di kiri anda hitung reaksi dulu ini empat ke kiri tiga ke kanan jadi ada reaksi satu kilonewton ke kanan jadi kalau potong disini lihat ke kiri gaya dalam AB nya adalah minus satu kilonewton panjangnya 400 luasnya 100 lalu modulus elastisitasnya 200 berapa nih 100 nya habis tinggal minus 0,02 0,02 begitu ya 0,02 meter eh milimeter maaf satuannya sudah milimeter semua ini hilang ya benar ya 2 per 100 milimeter jadi minus 0,02 milimeter nah delta C delta C itu pertama dia pasti ngikut B ya jadi ini mesti delta B dulu baru ditambah dengan yang tadi perubahan panjang dari batang BC nya sendiri dibagi dengan ABC kalikan dengan E yang ini nilainya minus 0,02 yang ini disini gaya dalamnya adalah 3 panjangnya 300 luasnya 50 manifestisitasnya 400 ini yang bawah berapa 10.000 ya 10.000 yang 2 9 9 per 100 0,09 jadi ini 0,07 milimeter jadi titik B nya pindah ke kiri 0,02 milimeter titik C nya ke kanan 0,07 milimeter pertanyaan tentang ini strukturnya bisa macam-macam asal gayanya masih gaya normal saat ini jadi kalau dikasih struktur rangkas sekarang begini misalnya ini kan semua batangnya akan mengalami gaya normal ini gaya aksial atau gaya normal lalu ada beban yang bekerja begini Anda akan bisa menentukan berapa nih perubahan panjang di setiap batang ini kalau dulu di statika pertanyaan cuma tentukan gaya-gaya batang ini A, B, A, B, A, B, 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 E, B, C, dan lain pertanyaan lanjutannya sekarang itu sudah bisa tentukan perubahan panjang dari masing-masing batang ini tinggal tinggal melanjutkan dengan formula ini saja formula dikalikan dengan panjangnya dibagi dengan luasnya dibagi juga dengan modulus elastisitas dari material batang-batang yang ini